Akhirnya istana buka suara soal usulan pemecatan Sri Mulyani Pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani Intrawati dari Jabatan Menteri Keuangan Mensesnek Pratikno mengatakan segala hal berkaitan dengan pengangkatan atau pergantian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi Permintaan agar Sri Mulyani dicopo sebagai mengeu awalnya disampaikan Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad Permintaan tersebut berkaitan dengan pengalokasian anggaran MPR Ketua DPR Bambang Susato juga menyampaikan hal yang sama Selain soal anggaran, menurut Fadil Sri Mulyani tak menepati janji Fadil menyebut Sri Mulyani pernah berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk 6 kali kegiatan sosialisasi 4 pilar Fadil mengaku sudah membicarakan tentang anggaran MPR yang terus turun kepada Presiden Jokowi Namun Sri Mulyani disebut tetap tidak menggubris Untuk itu istana kepresidenan angkat bicara berihal desakan MPR kepada Presiden Jokowi untuk memperhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Mensesnek Pratikno menegaskan bahwa urusan pengangkatan atau pemberhentian seorang menteri ada di tangan kepala negara seorang Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya pergantian menteri Ucap Pratikno Sri Mulyani pribadi menjelaskan secara rinci melalui akun media sosial Instagramnya Yang dirinya mengunggah dengan tangkapan layar beberapa pemberitaan media online nasional Mengenai pemberitaan Ketua MPR Bamsud yang mendesak Presiden Jokowi untuk memperhentikan Sri Mulyani sebagai pendaharan negara Dalam mengunggahannya tersebut Sri Mulyani menceritakan bahwa dirinya mendapatkan undangan rapat resmi dari MPR sebanyak 2 kali Yakni pada 27 Juli 2021 dan pada 28 September 2021 Pada saat 27 Juli 2021, kata Sri Mulyani hari itu bersama dengan adanya rapat internal bersama Presiden Jokowi Sehingga kehadirannya diwakilkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara Sementara pada 28 September 2021 Sri Mulyani menceritakan hari itu bersama dengan adanya rapat badan anggaran atau banggar DPR Yang membahas APBN 2022 Dimana kehadiran dirinya sebagai Menteri Keuangan wajib dan sangat penting Dalam unggahan yang sama, Sri Mulyani juga buka suara terkait dengan anggaran MPR Sri Mulyani mengatakan pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta Sehingga seluruh anggaran kementerian atau lembaga negara harus dilakukan refokusing sebanyak 4 kali Refokusing anggaran oleh KL tersebut, kata Sri Mulyani, bertujuan untuk membantu penanganan COVID-19 Baik itu untuk klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan adanya pelaksanaan PPKM di berbagai daerah Selain itu juga, lanjut Sri Mulyani Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos Membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4 Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatannya tetap didukung sesuai mekanisme APBN Saat ini, Kemenkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian Seperti diketahui, anggaran MPR untuk tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp695,7 miliar Atau naik 5,89% dari outlook belanja MPR 2021 yang sebesar Rp657 miliar APBN tahun 2022 juga sudah dibajakan oleh Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR RI dan pidatu kenegaraan Presiden RI pada 18 Agustus 2021 silam Selang sebulan kemudian atau tepatnya 30 September 2021 RUU APBN tahun anggaran 2022 juga telah disahkan dalam sidang rapat paripurna di PRK-6 di masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 Terima kasih telah menonton!